Ya, Presiden Prabowo Subianto mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Salah satunya dengan memperkuat Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kunjungan ini bagian dari upaya pemerintah, mewujudkan astacita suasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemerantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan. Presiden Prabowo menyaksikan langsung proses budidaya perikanan. Dalam kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan potensi dan produktivitas tambak budidaya. Di antaranya, tambak ikan nilasalin dengan target produksi mencapai 80 hingga 100 ton per hektare persiklus. Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nilasalin di salah satu kolam tambak. Penebaran benih diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak, serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru. Kemudian dilanjutkan dengan meninjau area pendederan benih ikan nilasalin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Kepala Negara juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak. Program budidaya ikan nilasalin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Terima kasih telah menonton!